Halo guys kembali lagi jadi kali ini masih ngelanjutin si iron black lagi nih guys tentang yang kemarin pemasangan sensor tekanan band ya TPMS ini dia nih LCD nya jadi sekarang ini lagi dikerjakan untuk pemasangan biar ada di sini sambil dulu nah jadi ini lagi saya mengusahakan untuk ditaruh di sini gimana cara nih guys ini tetep enggak muat ternyata ya setelah saya memotong ini jadi ini udah dipotong visor bawaannya ya diratakan aja seperti ini dan nanti ini kayak gini dan ini visor ini juga nih saya potong ya saya pendekin guys karena terlalu kelihatan terlalu tinggi sih visornya jadi biar kelihatan lebih kecil sedikit dan lebih pendek gitu ya seperti itu nanti setelah dipasang jadi sekarang saya masih cari-cari akal nih gimana cara Apakah harus memajukan visor ini gitu ya biar si LCD ini biar masuk ke sini nih guys jadi saya pengennya ada di sini ya jadi dia apa ya 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 sembunyi lah disitu nah kayak gini nih agak susah ya takut jatuh ya jadi pokoknya ini masih ngakal-ngakalin guys mungkin harus melubang ini ya kalau dilubangin ini ya harus ada variasi lagi disini tuh entah variasi gimana jadi makanya jatuh guys ini alhasil modul ini ya LCD nya ya saya bongkar dulu nih guys ini dia nih LCD nya baterainya ini ini tuh ini kenapa saya bongkar ini bakal saya potong nih guys jadi biar lebih tipis aja ya jadi nanti ketika ditaruh itu biar lebih nempel di pi ke dalam lah ini juga charger nya dipotong jadi pokoknya nanti keluar aja nih ya menggunakan kabel pakai soket nanti jadi langsung saya rapikan seperti ini setelah dipotong ini saya tutup lagi menggunakan akrilik kini ya dan dilem menggunakan lem glue terus bagian lubangnya disini takut masih ada celah takut masih masuk air gitu ya ini saya tambahkan lem plastik steel lagi nih guys jadi biar tambah kuat juga nih tuh belakangnya jadi sudah nggak bisa pakai bracket dia iya pakai bracket bisa sih tapi ditempel kayak gitu ya pakai double tape Oke ini untuk visornya saya langsung menggunakan ini guys langsung pakai dempun aja ya jadi diratakan seperti ini jadi kalau saya naju terpasang ini rata dia bagian ini tuh jadi udah lebih luas ya ini volumeter tapi ini bahkan saya lepas saya kasih volumeter yang lama dulu saya pernah pakai volumeter yang mana tuh ya itu dia nah dulu saya pakai volumeter ini nih ini lebih kecil ukurannya nanti ya di sinilah mungkin dan ini nanti di sini untuk ininya TPMS nya dan ini juga masih bisa dilepas pasang juga nantinya masih menggunakan double tape lah ya untuk antara visor yang asli ini sama yang ini ini saya lepas dulu nih Hai tempurnya ini masih belum benar-benar kering deh masih anget-anget nih guys nah itu dia untuk ininya ini dia guys hasil finishingnya ya udah saya cat hitam juga warna hitam doff ya dan nah untuk bolongannya seperti ini ini bisa rapi seperti ini tanpa harus menukai di sini lah nggak lecet di sini ya itu di scotlet dulu guys saya scotlet dulu terus atau ya di isolasi kertas aja juga bisa ya terus baru dilubangi dihaluskan diamplas gitu ya sampai bener-bener rapi seperti ini baru dilepas stikernya yang di depan jadi makanya ini nggak sampai membuat lecet yang di depannya nah tampak belakang seperti ini bagian ininya sih jauh lebih rapi sekarang ya kalau yang kemarin itu kurang rapi pokoknya guys waktu mengkarbon memang kurang telaten kemarin ya Nah ini udah bisa saya rapikan lagi nih dan ini udah lebih kecil ya ini dipendekin sebenarnya bagian ini saya potong atasnya guys untuk TPMS nya ini dia ya seperti ini ini kabelnya udah saya pindah ke sini untuk charger charger jadi akan awalnya chargernya ada di belakang ya jadi sekarang sudah pindah ke atas dibikinkan kabel seperti ini ya tentunya menggunakan soket nanti ya dan dia ada dua kabel seperti ini ini min plusnya nggak ada ya jadi bebas dia min plusnya tetap sama-sama bisa ya ini seperti ini tuh terus untuk pemasangan si visornya nah ini dia untuk itu visor bawaannya guys jadi tetap bisa terpisah antara visor yang variasi dengan yang bawaannya ini yang udah saya potong ini mana nih saya lepas dulu Oke seperti ini tuh ya ini tinggal dibaut aja nanti ya kalau ini ya udah enggak perlu perubahan lah ya cuman dipotong aja nanti papas seperti ini nanti ditempel pakai double tape seperti ini tempel seperti ini nah untuk hasilnya tuh jadi dia rata seperti itu guys nanti untuk si ini tpmsnya masukkan dari sini nah seperti ini guys tuh cuman kalau dari sini gitu ya pas kalau saya lagi nyetir seperti ini bagian atasnya itu yang paling atas untuk yang band depan indikatornya nggak kelihatan ya ya tapi oke lah nggak apa-apa karena dari sini juga bisa jadi kalau mau lihat ya harus mundur dulu ke belakang gitu guys nggak apa-apa lah Oke jadi daripada di sini kurang oke lah kurang bagus saya kurang simpel guys ini nih di sini yang belum saya nemuin akal gimana cara untuk nambahin variasinya lagi di sini jadi harus ada tonjolan lagi di sini untuk menutup ini tapi ya di variasi lagi bikin gimana lah biar bagus gitu mungkin lain waktu ajalah nggak apa-apa seperti seperti ini aja dulu guys untuk sementara ya udah mau bikin kabel chargernya dulu nih ya untuk charger rencana saya menggunakan itu tuh di sini saya punya modul charger di mana ya lupa naroknya sudah guys ya ini juga modul charger nih cuman ini terlalu besar lah saya mau yang lebih kecil aja ini step down nah ini dia guys untuk charger nya ya yang bakal saya pakai untuk ngecas ini ketika baterainya habis dan tentunya nanti akan ada saklar ya mungkin kita hubungkan kemana gitu ya saklar nya dan untuk pemasangan kabelnya ini nah ini udah saya bikinkan lubang tuh ya jadi untuk kabel tpms nya saya masukin ke sini jadi biar enggak kelihatan kabelnya guys saya masukkan ke sini dan langsung charger nya mungkin saya taruh di sini aja nih ya simple aja guys pokoknya guys nah jadi pemasangan gini kalau kita tengok dari sini jadi kabel tuh tetap nggak kelihatan tuh ya tuh ada di sini cuman ini gelap ya sama-sama warna hitam soalnya ya tuh jadi kabelnya cuman ya nyelip aja di sini ya kalau di sini tetap kelihatan ya tapi kan ini rencana juga masih mau dibikinkan variasi dibikin tutup ini tutupnya ya gimana lah biar bagus gitu guys pokoknya saya perlihatkan sekilas-sekilas jelas aja lah ya enggak usah prosesnya kayak gimana guys modul singkat aja udah ada di dalam kotak ini seperti ini penempatannya ini nanti ada double tap nya ya saya tempel di sini langsung guys cuman ya menyesuaikan aja lah dulu nanti ya ini dia nih batoknya nih ini tinggal ditempel ke sini seperti seperti ini guys seperti ini harus dipasang langsung di sana di motornya ya saya baru ini guys ternyata di sini ada tombol ya Nah ini tombol untuk on off kan charger yang di sini nih tuh jadi kalau dia sudah di off kan ini mati Nah nanti bakal saya sambungkan ke sini cuman untuk chargernya dayanya bukan ngambil ke dari modul ini ya cuman satu jalur aja sama ini nanti nah ini dia kabelnya ini soketnya sini ini sini tuh belum saya sambungkan guys nantilah saya sambungkan ke jalur charger yang di sana ya jadi biar bisa barengan di sana jadi kalau sewaktu-waktu baterainya habis si TPMS nya tinggal mencet tombol yang di sini untuk mengisi baterainya guys cuman ini ya biarkan aja lah dulu karena ini udah sore banget ya udah mau maghrib nih tuh jam berapa tuh 16 17 ya saya pasang aja lah dulu ini di sini untuk pemasangannya mana batoknya ya nah ini dia nih ini dari tadi pagi ini pekerjaannya makanya udah capek nih guys karena yang bikin lama itu ya untuk nge mikir ngedesainnya itu ya yang bikin lama guys nah ini nih ini tinggal dimasukkan ke si lubang ini aja nih soketnya agak susah ya ini karena saya sendirian ini guys nah jadi seperti ini guys ini pokoknya udah dipasang ini soketnya masuk ke sini tapi dia juga masih bisa masuk ke sana gitu ya maksudnya bisa lepas ke sana jadi ini bisa-misa tanpa harus kebentuk ini ya pokoknya nih soket bisa masuklah begitu ya ini tinggal kita pasang soketnya seperti ini nah ini double tapnya ya belum saya ketek nih guys nah udah saya ketek double tapnya pokoknya ini udah tinggal dipasang ya ini sekarang untuk tpmsnya belum saya tempelkan karena ini mau menyesuaikan di sini ya ini soket masukkan aja lah sangat jadi dia ada di dalam ya jika udah terhubung seperti ini tinggal kita masuk aja ke sana dan ini harus pasti ya nah seperti ini oke jadi hasilnya seperti ini guys jadi tampak dari depan ya memang seperti ini pokoknya ini masih diusahakan untuk mencari penutup gimana biar kalau baguslah depannya ya dan ini kalau dari dalamnya dari belakangnya tuh agak kurang jelas ya karena memang hitam guys tuh jadi kalau secara rapi ini memang jauh lebih rapi yang sekarang udah ya daripada kemarin dibiarkan itu apa ya visornya jadi double seperti itu guys nah kalau ini kan jadi satu ya visornya dan terlihat seperti kayak bukan variasi kayak bukan tambahan ya tuh jadi kayak ya kayak begini gitu ya jadi kayak memang visor bawaan gitu ya oke pokoknya udah selesai guys untuk pemindahan tpms dari sini ke sini ya nah ini tekanan banyak yang kemarin tuh saya naikin jadi 1,7 yang bawah satu yang depan 1,4 bar ya oke jadi seperti itu guys kita ketemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax